Oke, kita gabungkan rumus terakhirnya dengan kodingannya, ya, jadi persamaan lari singgungnya tadi disini, udah ya, tadi sudah saya jelaskan Ya, tadi ini ya, y dikurang fx0, sama dengan slope, jadi x0, kemudian x kurang x0, kemudian disini kita ambil kondisi dimana x1,0, dimana ynya sebarang Ya, sebenarnya yang ini yang kita sedang dibicarakan ke ini, jadi ketika bicara y dikurang fx0, ini garis ini, kemudian kita cari kasus dimana y sama dengan 0, y sama dengan 0, ini maka yang kita cari adalah nilai x1nya disini X0nya mana tadi, x0nya adalah 3, ya, jadi kita ambil nilai 3 Kita ambil nilai 3 disini, ya, maka kita dapatkan, ini persamaan garis singgungnya, kemudian dari persamaan garis singgung ini, kita cari kondisi dimana ketika Karena ini kan titik di garis singgung, ya, maka ini adalah kondisi ketika y sama dengan 0 Maka x-nya berapa, tadi saya masukkan nilainya, ya Kita dapatkan tadi nilainya adalah 2,14 Maka, si 2,14 ini akan menjadi, apa namanya, titik baru untuk tunjukkan dari, apa namanya, garis singgungnya Jadi, kalau tadi awalnya adalah 3 disini, nah, yang keduanya ini adalah nilai dari titik dari garis singgung ini Ya, ketika y-nya sebenarnya 0, kita dapatkan, maka selanjutnya titik ini akan menjadi tujukan Ya, untuk mencari persamaan garis singgung, untuk mencari nilai x2 disini Ya, dan selanjutnya, dan selanjutnya Maka, disini didapatkan, apa namanya, rumus umumnya adalah Ya, ketika kondisi ini kita masukkan Kemudian kita, kita, apa, atau atik sedikit rumusnya Maka, kita dapatkan, rumus umumnya adalah seperti ini Xn per 1 sama dengan xn dikurang xn dibagi dengan kuruan pertama dari xn Maka, disini ada contoh, ya, saya punya persamaan disini Saya cari turunannya Ya, disini diambilnya x Xnnya adalah 0, ya Jadi, kalau Ini kita ikutin perhitungan Maka, disini kita ambil X-nya adalah 0 Nah, ini Nah, ini kita dapatkan nilai ini Nilai ini Yang kita cari adalah nilai x1 ini, ya Nah, pakai rumus Masukin nilai fungsinya ketika x0 Ya, ini ketika x-nya 0, ya Maka, y-nya adalah 3 Ini, ya, pertama Kemudian turunannya Kemudian turunannya ini adalah slope-nya Kemudiannya adalah minus 5 Ini kelihatan, ya Minus 5 sama nilainya Kemudian, rumusnya kita masukkan X1 X0 dikurang xx Ini, kalau anak sudah mengerjakan latihannya Berarti, sudah agak-agak hafal, ya Maka, kita masukkan x0-nya adalah 3 Kemudian, nilai dari Fx0 ketika Fx0, ya Masukin nilainya Maka, ini adalah 0,6 0,6 0,6 0,6 adalah titik Di garis singgung ketika Y sama dengan 0 Jadi, kondisinya adalah Kita ambil x0 sama dengan berapa Misalnya, kasusnya disini adalah 0 Kita nyari Garis singgung ini Ya Dengan kemiringan Apa namanya Kita dapatkan Ya, maka kemudian Kalau disini langsung masukkan rumus, ya Jadi, ketika kita nyari x1 ini X1 adalah titik Di garis singgung Ketika kondisi Y-nya sama dengan 0 Maka, selanjutnya kita cari apa Jadi, kalau kita dapatkan disini adalah 0,6 Maka, kita masukkan disini Ini adalah 0,6 Nah, ini sekarang, ya Jadi, ketika ini adalah x2 dengan 0 Ini persamaan dari singgungnya Ini adalah Kita jadikan sekarang X-nya Apa acuannya adalah 0,6 disini Maka, ini adalah jari singgungnya Maka, ini dapat X2, ya X2-nya kita dapatkan Yang saya lihat disini aja Yang sebelumnya adalah 0,88 0,88 Kalau kita masukkan lagi ke sini 0,88 Maka, dia semakin dekat Kalau kita masukkan ke kodingan, ya Kita running disini Kita masukkan 0 Kita ikerasi 100 kali Yang kita run Oke Iya Hanya butuh 7 kali putaran Ini, ya Ketahan pertama 0,6 Ketahan ketahan 0,7 Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat Tergantung dari akurasinya Ya, jadi disini Kalau bisa kita lihat X2 itu apa sebenarnya X2 itu adalah Sebenarnya nilai dari Nilai dari Satu titik di persamaan Garis singgung ini, ya Ya Tapi karena dia Semakin mendekati Jadi, kalau kita lihat disini Si 0,6 ini Yang tadinya adalah Apa namanya Garis Garis di Sorry, titik di garis singgung ini Dia akan menjadi Di looping yang kedua Dia akan menjadi Titik di persamaan Kuadratnya disini Jadi gitu ya Jadi kita ambil 0 0 jadi titiknya Kemudian dia jalan Dia jalan lagi Dia jalan lagi Dia jalan lagi Dia jalan lagi Jadi, si X2 ini Di looping yang keduanya Dia akan menjadi Satu titik Yang merupakan Titik garis singgungnya Titik Ya, titik Singgungnya lah Katakan layak titik singgungnya Ya, jadi kalau kita lihat Tadi Ini kalau kita Ini kan berarti looping pertama ya Jadi kan sebenarnya Kalau kita lihat Kudingannya disini Ya Kalau kita lihat Kudingannya disini X0 nya adalah 0 Ya, berarti X0 adalah 0 Berarti yang ini Kemudian kita masukin X new adalah 0,6 ini Nah, tapi di looping yang keduanya Dia akan menjadi Dia akan menjadi Begini kan ya 0 nya kan 0 0 nya adalah titik disini Dapatkan 0,6 0,6 di looping yang berikutnya Dia akan menjadi Titik singgung disini Nah, begitu ya Jadi, loopingnya kan gitu Cek lagi Cek lagi Cek lagi Cek lagi Sampai Kita dapatkan disini X new nya Mendekati Kalau kita lihat Kedingannya disini Kita mau ngecek Nilai Solusi antara X new dengan X Ya Solusi antara X new dengan X Yang berarti kalau disini 0,6 Kita lihat Dengan nilai 0 Ya, jadi kalau kita lihat disini Apakah sudah sama? Apakah sudah merupakan Satu titik yang sama? Gitu ya Jadi yang pertama Kita lihat 0,6 dengan 0 Apakah sudah sama? Atau belum Lovin berikutnya 0,87 Dilihat dengan 0,6 Sudah sama? Atau belum? Atau belum Lovin berikutnya 97 dibandingkan 6,87 Terus Kalau kita bilang Di dua digit disini Ya, ini sebenarnya sudah sama ya Tapi kalau kita lihat digitnya Detail seperti ini Ya, maka Bersantung dari akurasinya Ya Oke, jadi Ini terakhir 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 Saya mau gambar Slow motionnya aja Ya Oke, kita lihat disini Oke, ya Kita lihat disini Angger Ya, oke Oke, saya copy aja Nah, ini ya Oke Di looping pertama Petangannya di looping pertama ini X-nya adalah 0 Ya, disini adalah X sama dengan 0 Ini ya, X sama dengan 0 Di looping yang per Sama X sama dengan 0 X-nya berapa? X-nya X-nya kita dapat tadi berapa? 0,6 0,6 Berarti Titik yang satu ada disini Titik yang satu lagi ada disini Ya Jadi Jadi sebenarnya Yang kita perlu pahami adalah Ini adalah titik Di fungsi kuadrat ini Nah, yang biru ini Sedangkan yang ini adalah titik Di persamaan jaris singgungnya Jadi, disampailah ini Ya Jadi, kalau kita masuk di looping yang kedua Nah, ini saya Masukin kemana Masukin Oke Oke Kita print screen Kita masukin lagi Ya, oke Di looping kedua ini Di looping kedua ini X-nya berapa? X-nya adalah X-new Ya, si X-nya kita berikan kepada X Sekarangnya adalah 0,6 X-nya berapa? X-nya adalah nilai Yang baru disini Ya Kita dapatkan berapa tadi? Disini adalah 0,87 0,87 Berarti 0,87 Jadi Kalau kita motor besar Disini Kemudian kita lihat Disini Yang satu Titiknya adalah 0,6 0,6 itu dimana? 0,6 Ini ya 0,6 Tapi dia yang ada di 0,6 kan berarti Ini ya Yang ada di Titik singgung disini ya Sedangkan yang berikutnya adalah 0,87 0,87 dimana? 0,87 adalah Kalimnya ini Yang satu lagi adalah Yang disininya Nah Jadi Satu Adalah Titik Di fungsi Kuadratnya Yang satunya lagi Adalah Titik Di fungsi Garis lurusnya Nah Jadi yang mendekati Siapa sebenarnya? Kita coba Mendekati Satu keadaan Dimana Dua nilai ini Akan Akan Sama Jadi kalau Saya lanjutkan Disini Ya Kita masukkan Lagi Disini 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 Masuk Pintu 3 Pintu 3 berapa? 0,97 Dengan 0, 0,58 0,97 Ya Kayak gitu Ini kalau kita Perbesar Perbesar lagi Saya tidak perlu Copy lagi Disini Kalau kita Perbesar Disini Nah Yang satu Titiknya Ini Yang satu Titiknya Adalah Yang kita Kejar Yang mana Titik Yang ini Ya Kira-kira Jalan Titik Dimana Si Apa Namanya Si Y Adalah Sama Dekat 0 Sama Dekat 0 Masih Jalan Jadi Ibaratnya Yang Yang Coba Kita Dekat Seperti Seperti Ya Lihatannya Ini Kalau Enggak Paham Ya Otomatika Nah Seperti Ini Titik Ya Oke Ini Adalah Titik Disini Dia Jalan Dimana Berarti Yang pertama Ini Yang kedua Disini Yang ketiga Dimana Yang ketiga Adalah Yang mana Ketiga Disini Oke Kalau Saya Mau Kalau Lebih Detil Lagi Ini Berapa 0,88 Berarti 0,88 Itu Yang mana Ini Ya Ini Masukin Lagi Akurasi Ngaruh Soalnya Ya Kita Lihat Biasa Makin Dekat Yang Yang Dimana Berarti 0,98 Di mana Jaman Ini Ya Dan Disini Ya Ada 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 Ya Tadi Berapa Terakhir 0,9 Berarti Titik Sinjungnya Disini Ternyata Ternyata Ini Ya Tadi Berapa 0,98 Ya 0,98 Masih Disini Ya Kalau Jalan Berapa 0,99 Tanggung Lah Saya Jalan Oke Kita Jalan Ini Ah Nah Itu Ya Jadi Lama 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 Dia Akan Sampai Di Titik Ini Kondisinya Selisih Antara Antara Titik Ini Gak Kelihatan Suami Halus Malat Masih Jauh Ya Ini Yang Satu Disini Kalau Saya Mau Gede Lagi Kondisinya Berapa Berapa Tadi 0,99 23 Kita Mau Gambarkan Disini Ah Ya Masih Ada Masih Ada Gate Nya Tadi Berapa 0,9 Dan 0,99 923 0,99 923 0,99 0,99 0,99 925 Cipta Polite Bagaimana Segini Ya Tapi Ini Adalah Tentangan Ah X Ya Dan Ini Adalah X Ya Ya Mereka Masih Ada Sisi Disini kemudian nanti semakin dekat-makin dekat-makin dekat maka nanti kita letakkan X sama dengan X maka ketika X sama dengan X maka dia si apa namanya kondisinya adalah ya jadi ketika kita tunjuk satu titik disini ya maka titik yang merupakan garis singgung di fungsi kuadrat merupakan titik yang ada di garis singgung mereka nilainya adalah sama itu yang kita cari ya oke karena kan dia menyinggungnya di situ ya dia menyinggung di situ sama jadi ketika kita cari ya dikatakan sama maka kita sudah sampai pada ini adalah nilai X2 nya ini adalah nilai X2 nya ini adalah nilai X2 nya nilai X3 X4 X5 sampai situ jadi yang kita lihat adalah selesai antara X0 dengan X1 X1 dengan X2 dan selanjutnya sampai dia tidak ada jaraknya jadi kalau tidak ada jarak maka kita sampai pada satu titik ya itu adalah titik singgung kondisinya dimana Y sama dengan 0 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati